Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias Ahaye menanggapi sikap PDI Perjuangan yang menutup pintu kerjasama dengan bakal koalisi perubahan yaitu Partai Demokrat, Partai Nasdem, dan Partai Keadilan Sejahtera. Singkat saja, Ahaye meminta media untuk bertanya alasan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Cristianto yang menyatakan sikap partainya seperti itu. Ia pun enggan berkomentar lebih lanjut terkait sikap PDI Perjuangan. Hal ini diungkapkan Ahaye usai menghadiri acara haul ke-12 Zainuddin MZ Jumat 24 Februari 2023. Sebagai informasi, Hasto Cristianto sebelumnya memastikan bahwa PDI Perjuangan tidak akan membangun kerjasama politik dengan koalisi perubahan untuk Pilpres 2024. Hasto mengungkapkan bahwa PDI Perjuangan akan membangun kerjasama politik dengan partai yang mempunyai semangat gotong royong. Ketika ditanya alasan PDI Perjuangan enggan berkoalisi dengan Nasdem Demokrat dan PKS, Hasto kembali menyinggung capres yang diusung oleh koalisi tersebut, yakni Anis Baswedan. Ia mengatakan, PDI Perjuangan melihat sosok Anis yang dinilai tidak melanjutkan kepemimpinan di Jakarta sebelumnya yang dipimpin oleh Jokowi. Hal ini diungkapkan Hasto di kantor PDI Perjuangan Lenteng Agung Jakarta Selatan pada Kamis 23 Februari 2023. Dia bergabung dengan koalisi, maksudnya bergabung dengan koalisi yang tidak mengusung antitesa Pak Jokowi. Sehingga kami jelas berbeda dengan Nasdem Demokrat dan PKS yang telah mengusung Bapak Anis Baswedan. Kami akan bekerja sama dengan partai-partai yang lain dan kemudian mendorong semangat gotong royong itu tinggal nanti dialognya siapa, capres dan cawapres. Ya karena faktor-faktor antitesa Pak Jokowi, ya tidak mungkin bergabung. Karena kita lihat dari Jakarta tidak ada kesinambungan ini Mas Jarot saksinya. Mana ada kesinambungan. Jadi dari gubernurnya saja sudah antitesa. Banyak kebijakan Pak Jokowi yang tidak dilanjutkan. Apalagi nanti kebijakan-kebijakan yang lebih besar. Karena politik ini kan dimulai dari hal yang kecil. Sampai jumpa di video selanjutnya.